Mencari jati diri dan kedamaian batin dalam kehidupan modern, di era digital ini, di mana segala sesuatu berjalan cepat dan serba instan, manusia seringkali kehilangan jati diri. Kesibukan dan tekanan hidup modern dapat membuat seseorang merasa terisolasi, kehilangan arah, dan mencari makna hidup. Dalam konteks ini, agama, khususnya Islam, memainkan peran penting dalam membantu individu menemukan jati diri dan mencapai kedamaian batin. Ini sangat penting untuk membuat seseorang menjadi lebih baik dalam menata masa depan, memberikan kontribusi yang baik, dan menjadi makhluk yang sesungguhnya sesuai dengan keinginan dan juga tujuan dari penciptaannya itu sendiri, kehidupan modern, dengan segala kemajuannya. Membawa banyak tantangan baru bagi individu. Teknologi informasi yang berkembang pesat membuka akses yang tak terbatas terhadap berbagai budaya, ide, dan gaya hidup. Media sosial misalnya, seringkali menciptakan standar kehidupan yang ideal yang sulit dicapai, menyebabkan perasaan rendah diri dan kecemasan. Banyak orang berusaha menemukan jati diri mereka di tengah lautan informasi ini, namun seringkali terjebak dalam pencarian yang tidak berujung. Disinilah Islam memberikan pedoman yang jelas tentang identitas manusia. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah Etin ayat 4, ayat ini mengingatkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, memiliki nilai dan tujuan yang tinggi. Islam mengejarkan bahwa identitas sejati seseorang tidak ditentukan oleh penampilan fisik, kekayaan, atau status sosial, tetapi oleh keimanan dan amal perbuatan. Dengan menyadari bahwa kita adalah hamba Allah yang memiliki tujuan hidup yang mulia, kita dapat menemukan jati diri yang sejati. Islam memberikan panduan hidup yang komprehensif melalui Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber ini memberikan landasan moral dan etika yang kuat, yang menjadi kompas bagi seseorang dalam menghadapi kehidupan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah s.a.w. bersabda, agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim, nasihat dalam hadis ini merujuk pada panduan dan bimbingan yang diberikan oleh agama kepada umatnya. Dalam mencari jati diri, seseorang dapat merujuk pada ajaran Islam untuk menemukan nilai-nilai yang abadi dan tidak berubah oleh zaman. Islam menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi pilar dalam membentuk karakter dan identitas seseorang. Kedamaian batin adalah sesuatu yang didambakan oleh banyak orang, terutama di tengah tekanan dan hirup-pikuk kehidupan modern. Banyak yang mencari ketenangan melalui berbagai cara, seperti meditasi, rekreasi, atau bahkan hiburan. Namun, Islam menawarkan solusi yang lebih mendalam dan abadi. Kedamaian batin yang datang dari hubungan yang dekat dengan Allah s.w.t. Salah satu cara utama untuk mencapai kedamaian batin adalah melalui ibadah dan zikir. Ibadah, seperti sholat, adalah momen-momen intim di mana seorang hamba berkomunikasi dengan Tuhannya. Sholat lima waktu yang diwajibkan dalam Islam, selain menjadi kewajiban, juga berfungsi sebagai waktu rehat spiritual di tengah kesibukan dunia. Sholat memberikan kesempatan untuk merenung, memohon ampunan, dan mencari bimbingan dari Allah s.w.t. Zikir, atau mengingat Allah, juga merupakan praktik yang dianjurkan dalam Islam. Allah s.w.t. berfirman, Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat, pula, kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152, Zikir tidak hanya dilakukan dengan menyebut nama-nama Allah, tetapi juga dengan mengingatnya dalam hati dan pikiran sepanjang hari. Ini membantu seseorang tetap fokus pada tujuan hidupnya dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian dari jalan yang benar. Dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, Islam mengajarkan kesederhanaan, kepuasan, dan pengendalian diri. Ini bukan berarti menjauhkan diri dari teknologi atau kemajuan, tetapi menggunakannya dengan cara yang bermanfaat dan tidak berlebihan. Misalnya, penggunaan media sosial bisa menjadi alat dakwah dan penyebaran kebaikan jika digunakan dengan bijak, keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat menjadi prinsip utama dalam Islam. Allah s.w.t. berfirman, Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian mudari, kenikmatan, duniawi. Quran Surah Al-Qasos ayat 77, ayat ini mengingatkan kita bahwa sementara kita mencari kebahagiaan akhirat, kita tidak boleh melupakan kebutuhan dan tanggung jawab kita di dunia. Keseimbangan ini penting untuk mencapai kedamaian batin dan kepuasan hidup. Kunci yang penting untuk kita pegang sebagai Muslim dalam menghadapi segala permasalahan dalam hidup adalah kita harus mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kehidupan yang kacau menunjukkan bahwa seseorang mungkin jauh dari perintah dan amalan Al-Quran dan Sunnah. Amalan Islam telah terbukti memberikan dampak positif, bahkan bagi non-Muslim. Jika kita melihat dunia atau seseorang yang tidak Muslim tetapi memiliki etos kerja, kegigihan, dan kepercayaan yang tinggi, mereka mampu menjadi sukses. Tentunya, jika kita kaji lebih dalam, Islam telah mengatur semuanya dengan jelas. Untuk menjadi orang yang berhasil dan sukses, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang telah terbukti membawa kesuksesan bagi orang-orang terdahulu. Semoga kita dimudahkan untuk mencapai kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.